Halo Lexers, kali ini kita akan ngebahas sebuah modifikasi yaitu adalah Suzuki SX-4. Ini adalah SX-4 generasi pertama di tanah air yang sebenarnya udah cukup jarang dimodifikasi dan kali ini ada yang sudah dimodifikasi dan sebenarnya modifikasinya simple tapi cukup menarik perhatian. Apa aja yang dimodifikasi sama pemiliknya, nanti kita akan ngobrol langsung sama ownernya. Untuk itu, tonton terus videonya. Oke, sekarang kita udah sama pemiliknya. Halo Kak Amat. Selamat. Nah, selamat. Gue boleh tau dulu dong nih, soal SX-4-nya. Ini tahun berapa, tipe apa, dan kenapa lu memilih ini? Kalau untuk mobilnya, ini Suzuki SX-4 tahun 2009. Oke. Kalau tipenya, dia yang X-over, karena kan ada X-road, ada X-over-nya lah. Oke, oke. Sebenarnya kan populasinya udah cukup jarang, makanya gue sendiri pun juga agak udah lupa nih. Dia ada varian X-over, tapi apa X-road tuh yang nggak pake overpender ya? Yang nggak pake, ya. Jadi kayak trim bawahnya gitu deh, Vy. Oke, oke, oke. Nah, lanjut. Modifikasi ini lo lakukan tadi sebelum kita syuting, ternyata dimulainya adalah punyanya dari velg-nya dulu bahkan. Kenapa sih? Boleh ceritain dulu nggak? Jadi, gini ceritanya, kemarin nih gue karena pertimbangan nyari mobil buat istri, kan anak gue udah mau sekolah nih. Oke. Yang kedua gitu, dan kita kayaknya butuh mobil untuk mobilisasi lah. Oke. Mobil lo nggak bisa diganggu-gugat untuk lo kerja, istri lo perlu mobil sendiri juga. Mobil yang saiznya agak kecil lah gitu, bukan mobil yang dengan saiz besar gitu. Oke. Nah, akhirnya kita coba cari-cari mobil deh gitu buat si istri gue. Oke. Tapi, ya namanya suami ya, kadang-kadang kita masih suka yang jahilnya ada ya. Nah, kebeneran gue tuh udah nyimpen velg ini lumayan lama, Vy. Oke, oke. Gue udah nyimpen velg ini lumayan lama, jadi gue nyari mobil yang bisa dipasangin si velg ini dengan fitment yang bener lah gitu. Nggak pake keluar-keluar ini itu gitu. Nggak banyak koreksi lah ya ini. Nggak banyak koreksi, ya. Jadi, nggak harus membuat PCD, nggak harus yang nanti masangnya ribet-ribet lah gitu. Oke, oke. Nah, akhirnya setelah cek-cek, terpilih lah si mobil ini. Oke. Emang sebenarnya bisa dibilang, ini, kenapa Mas Ahmad ini lebih menyediakan, oke, punya velgnya dulu, salah, ini bisa dibilang mungkin salah satu velg impian mungkin ya dari dulunya ya. Ya, betul, betul. Cukup impian sampai disimpen, dan kebetulan emang Mas Ahmad sendiri punya toko velg. Oke, ini lo punya ini OZ, bisa dibilang OZ Racing, OZ Piring ya terkenalnya? OZ Piring. Atau dia nama aslinya apa sih? Gue sih kurang afal, tapi ini ada yang bilang OZ DTM gitu, karena memang dulu dipake buat balap DTM kan gitu. Ada yang bilang OZ Rally Disc, ada macem-macem lah gitu, cuman gue sih belum menemukan nama yang bener lah gitu secara katalognya gitu untuk si velg ini gitu. Oke, memang sebenarnya versi aslinya sendiri pun juga ada yang single bolts juga ya, dan ini modelnya yang ala single bolts dari dop-nya ya. Betul, betul. Dan ada yang open dop juga setau gue, untuk diri gedenya, iya, makanya Sium tuh ada yang open dop. Oke, oke. Yang ring 17, ini ring 17 ya? 17. 17-nya sendiri aja udah cukup langka, yang 18-nya pun lebih susah lagi. Lebih susah, lebih susah. Nah, sekarang kita ngobrolin soal speknya dulu deh. Oke. Lo bisa mendapatkan final spek kayak gini, ini OZ Piring ini berapa sih offset-nya segala macem? Kalau untuk velg-nya ini untuk depan tuh di 17-8, offset-nya 42. Final-nya 42? Final-nya enggak, ini akhirnya untuk dapet slick rata lagi, gue ada penambahan spicer untuk di depan. Sekitar 1 cm kemarin. Oke. Jadi final-nya di 17-8 ET32 nih. ET32 nih ya. Nah, mungkin ya buat teman-teman yang lagi pengen juga, OZ Piring ini pengen modifikasi SX-4 nih, perlu diingat nih, supaya bisa dapet fitment kayak gini. Ini 17-8 dengan final ET32 nih. Kayak gini, pakai ukuran ban? 225-45-17. 225-45-17. Tuh, fitment-nya bagus banget. Tapi perlu diingat, kalau yang belakang gimana, Kak? Yang belakang ini di 17-9 offset-nya sama, 42. Oh, 42. 42. Tapi belakangnya tanpa spicer? Bahkan enggak ada, tanpa spicer. Langsung nih, kayak gini nih final-nya. Langsung begini, udah plak aja gitu. Oh, tapi lo kasih setup bannya tetap sama? Enggak, bannya gue pakai 245-40-17. 245-40-17. Nah, inilah hasilnya. Koreksinya cuma di depan, kasih spacer 1 cm, final ET32, lebar 8. Yang belakang lebar 9, ET42, langsung sama rata nih depan belakang. Cakep, cakep setelannya. Berapa lo dapetin velg ini? Aduh, kalau harga... Sebenernya agak bingung, dulu tuh gue dapetnya toker-tokeran juga. Sama temen kita juga tuh, rifli. Tapi kan lo toko velg. Lo tau lah, sekarang pasarannya sendirilah. Harga pasaran aja sebutnya. Kalau kita bicara harga pasaran, untuk di 17 ya, sama yang belang. Dan dop lengkap ya, katakan ya. Pasti di kepala dua sih, Vy. Kepala dua-an ya? Kepala dua puluhan, maksudnya bukan dua jutaan. Kalau dua jutaan, gue bayarin aja. Itu kalau ada barangnya ya. Oke, oke. Kalau ada barangnya. Tapi begitu dopnya enggak komplit, harganya juga berbeda ya? Beda. Beda banget. Tapi sekarang bisa lah, kalau lo mau... Bisa, bisa buat, gitu. Oke, oke, oke. Dari sektor velg dan ban, suspensi sendiri? Ini ada yang lo pendekin dikit kan ya? Lo pake custom atau gimana? Kalau per, gue custom. Oh, lo custom-in. Custom, karena nyari aftermarket buat si Suzuki S4 ini, ternyata udah tidak mudah ya kalau sekarang. Dan kemarin gue udah kepengen banget mobilnya sesuai tampangnya, sesuai yang gue pingginin, gitu. Jadi akhirnya ya udah custom dulu deh. Lo berpatokan apa dengan cuman memendekin di sini? Jadi kalau kemarin yang gue pelajarin ternyata crossover gini, itu si shocknya tuh lumayan panjang. Oh, as-nya. As-nya. As dan bunuhnya tuh lumayan panjang. Jadi sebenernya gue pengennya bisa lebih pendek dari ini. Tapi karena ya tadi shock breakernya panjang, kalau gue pendekin lagi kan akan jenduk-jenduk tuh abiskan. Benar, benar. Jadi pas gue ke tukang pair, gue cuman bilang, Mas maksimalin pendeknya, gitu, tapi jangan sampai jenduk-jenduk. Jadi pendek maksimalnya rasanya masih kayak standar lah, gitu. Dan finalnya segini lah, ya? Finalnya segini. Sekitar, ya, tiga jari atau dua jari tukang pair. Beda soalnya sama jari. Untuk pakai ring 17 dengan ukuran band 45 nih ya, tinggi 45, ya sekitar tiga jari, dua, tiga jari ya. Nih, mungkin masukan buat elixir, kalau pengen, ya untuk sementara pakai pairnya custom, ngejarinya segini sih dengan ring 17. Begitu lebih pendek dari ini, udah gak karuan ya rasanya. Udah berubah, rasanya udah berubah. Oke, oke, oke. Lu ngerjain di mana? Ini untuk pairnya kemarin gue ngerjain di lembayung pair. Lembayung pair, udah ngerti lah ya. Udah, udah ngerti. Habis berapa biaya untuk bunyi? Kalau custom kemarin di 1.300.000. 1.300.000 ya, depan belakang ya. Depan belakang. Oke, oke. Lanjut lagi nih, dari situ apa lagi? Sebenernya sih mobil ini simple, tapi fungsional aja gitu. Terus, ini gue pasangin crossbar sama si bike rack. Bike rack-nya ya? Crossbar-nya memang ada yang Thule ini, ada yang universal untuk mobil yang udah ada? Iya, jadi memang dia ada yang model si, gue lupa tipenya, tapi kalau di DUS-nya tuh wing bar H lah. Ini namanya, untuk mobil yang khusus udah pakai roof rail gitu. Terus, sama ya, si bike rack-nya gitu. Bike rack-nya sih ngikutin aja ya? Tapi roof rail Thule ini bisa kita dapetin, kita harus tahu lebar mobilnya atau ini bisa adjustable? Dia sebenernya bisa, ada adjustable-nya sedikit lah. Lumayan. Oke. Tapi, intinya kita harus tahu nih si bar-nya ini panjang berapa. Untuk sih, nyamain ke roof rail-nya. Jadi nggak terlalu tekor, nggak terlalu kepanjangan. Karena JAS-nya hanya sedikit banget sih, kalau belum bisa. Oke, oke. Lo dapet di mana ini? Ini dapet di temen baik gue sih, kebeneran. Jadi, ada temen baik gue, Mas Nalen tuh. Dia kebeneran memang sekarang jadi banyak nyetokin Thule. Oke, oke. Jadi ini set gini gue dapet dari dia. Cuma memang ini udah gue beli duluan. Oh, malahan ini bike rack-nya udah punya duluan. Jadi, gue beli ini tuh karena daripada ini nggak kepake. Ini tuh gue beli dulu. Dan kebetulan, ya berarti pas aja emang ternyata nih mobil lu pilih cocok sama velak, barangnya lu ada, tinggal nambah-nambahin. Iya, betul. Oke, oke. Berapa kalau lu dapetin ini? Kalau untuk si crossbarnya kemarin di 6 jutaan lah. 6 jutaan. 6 jutaan. Kalau ini gue dapet, ini baru. Jadi, ini dapet baru di 6 jutaan. Untuk si bike rack-nya gue dapet second. Kemarin di 2 juta 500. Oke. Bike rack-nya murah jatuhnya ya, harganya ya. Agak lumayan murah. Selisih sejutaan lah kalau kita bicara sama barunya. Oke, oke, oke. Lanjut lagi. Eksterior ada apa lagi nih? Kalau eksterior, paling itu aja sih, Kak. Yang baru... Ini tapi kaca filmnya lucu nih, pake apa nih? Kaca film gue pake EvoGuard. 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 Ini yang 20%? 20%. Warnanya bagus ya? Warnanya iya, hijaunya agak kebiruan lah. Nggak hijau banget. Iya, tapi cakep-cakep banget. Berapa nih harganya semobil? Kalau kemarin gue masang di Blok M tuh abis 1,7. Oke, panasnya, nolak panasnya oke ya? Ya, untuk harga 1,7 cukup lah, Vy. Cukup ya, sesuai lah ya? Iya. Oke, yaudah. Untuk bagian eksterior udah, gue pengen liat interiornya nih. Yuk kita liat ke interiornya. Nah, sekarang kita di bagian interiornya. Lagi-lagi, di bagian interior, gue ngeliat juga sebenarnya nggak banyak ya mobil ini sih. Simpel. Tapi kalau tadi ya, Pak Lexers udah hitungin dari awal, mulai dari velg, bike rack, abis ini ke interior nih. Mulai dari adejok Recaro sama setir Recaro-nya. Harga mobilnya lewat. Oke, ini Recaro apa sih sebenarnya tipenya? Ini style. Recaro style ya disebutnya ya. Recaro style. Tapi tadi lo cerita bahwa aslinya ini bukan yang motif Crayola gini ya? Bukan, jadi Crayola ini setau gue tidak keluar di style. Oh, malah tidak keluar di style. Jadi kalau ada yang artis, artista lah ya. Artista yang gini biasanya hitam atau biru. Oh gitu. Makanya karena nggak pernah ada, kita pengen bikin yang nggak ada nih. Oke, oke, oke. Jadi Crayola. Tapi ini Recaro-nya asli Recaro juga kan? Asli Recaro. Oke. Untuk Recaro, apa tadi namanya? Style. Recaro style-nya sendiri berapa harganya? Kalau untuk pasaran sekarang, tanpa Recaro-nya, kondisi normal mungkin di 15. Sampai 17 jutaan. 15 sampai 17 jutaan ya. Itu di luar Reel ya? Di luar. Di luar Reel, belum pasang lagi bracket segala macam ya. Ini Reel-nya lo pakein U atau biasa? Reel-nya kebeneran gini, kalau C4 tuh karena dia bisa copot, gue bisa pake Reel bawaan nih. Oh, malah lo tetap pake Reel asli? Jadi Reel asli, gue hanya bikin bracket dari jok ke Reel. Oh, jadi lo tanpa buat banyak lagi di sini ya? Jadi base-nya tetap pake aslinya, Reel-nya pake aslinya. Jadi gue hanya bikin bracket. Makanya enak kuncinya tetap normal ya. Posisi tingginya juga pas aja kayak asli joknya ya. Oke. Sekarang lo nge-retrimnya sendiri berapa ini? Kemarin gue habis sekitar di limaan. Lima-an ya? Lima jutaan. Oke. Oke, bahan cukup sulit didapet sih bahan cryol lainnya ya. Oke, 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 oke. Enak posisinya pas. Steer. Ini steer. Recaro apa sih disebutnya? Ini kita bilangnya Momo Recaro atau Recaro spesial lah. Karena tulisannya kan di sini Recaro spesial. Nyari yang mulus pun juga susah kan ini kan? Betul. Ini gue dapet dulu baru. Oh, baru? Baru. Barunya off-stop. Jadi udah pindah-pindah mobil nih? Udah pindah-pindah mobil. Oke. Gue dapet dulu baru. Tapi sekarang berapa harga pasaran nih? Kalau yang gue tau di market, kondisi begini ya, gitu range 8-10. Wow! Kemarin bahkan gue sempet denger ada yang jual kondisi NOS. Iya, gue gak tau ya. Maksudnya emang beneran dijual atau dia cuma kecap harga gitu. Kepala 3, Vi. 30-an juta? Iya, gue sih udah off-nowhere lah. Off-nowhere gitu. Tapi mostly kalau lo liat di market, 8-10 lah. Oke, oke, oke. Oke, di sini ada yang lo upgrade lagi? Head unit paling. Oh, head unit. Ini udah bisa Apple CarPlay atau apa gitu ya? Betul. Oke. Untuk kebutuhan sehari-hari jaman sekarang, supaya mata gak ngeliat ke handphone gimana-mana ya? Betul, betul. Head unit lah. Oke, oke. Ini lo pake Kenwood ini berapa harganya? Kenwood ini kalau beli... Ya tadi ini barang semua kan barangnya udah ada sih yang pasang-pasangnya. Kalau barunya dulu sekitar 8 jutaan nih. 8 jutaan nih. 9.017 ya ini kalau gak salah. Tipenya ya? Iya. Yang memang sudah bisa Apple CarPlay. Oke, oke, oke. Nah, ini kan udah nih ngebahasnya nih. Rencana ke depannya mau lo apain lagi? Kalau mobil, ya maksudnya kalau untuk sekarang sih, gue udah form mobil yang gue bayangin jadinya udah seperti ini. Udah kayak gini. Paling penambahan-penambahan aksesoris kecil sama ya, kalau mau lebih detail ya rapiin deh, ngechat, kayak gitu-gitu. Refresh mesin, apa gitu. Tapi gue nanya, pengen tau dong sedikit tips ya, dari lo nyari mobil ini sampai ngebangunnya. Tips untuk temen-temen yang mungkin olexers pengen nyari SX4 nih, apa sih? Ada gak tips? Sebenernya kalau SX4 sih mobil basic ya, maksudnya gak banyak yang electrical yang aneh-aneh yang harus jadi perhatian gitu. Tapi, mostly kalau yang gue perhatiin waktu gue dapet mobil, biasanya setirnya tuh berat. Penyakitnya ya? Penyakitnya SX4, setirnya berat. EPS-nya ya? EPS-nya gitu, itu biasanya. Jadi kalau lo yang gak pernah bawa SX4, terutama kali pasti impresinya setirnya berat. Dan itu, belum ketemu yang bisa bikin setirnya balik kayak enteng mobil pada umumnya. Terkecuali lo mau ganti satu set EPS. Itu berapa harganya? Lo pernah dengar gak satu set EPS? Kalau sampai bawah ke rekstir gitu-gitu sih, habisnya akan belasan atau puluhan, apa, dua puluhan sih, Vy. Kalau atas sampai dari kolom sampai bawah ya, habisnya akan lumayan. Oke, jadi permasalahan paling sering terjadi, EPS ya? Stirnya berat, benar. Terus, common AC ya. Oh, iya, Suzuki banget ya. Kompresor, terus-trok, trok, 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 trok. Itu common problem, gitu. Oke. Sisanya, ya udah sih normalnya. Normal aja, mobil ini aja ya. Oke, oke. Yaudah. Jadi, Elixers, itu dia tuh. Modifikasi simple, ringan, tapi cukup menarik perhatian. Dan di SX4 kayak gini yang mungkin bisa jadi inspirasi bagi para Elixers yang punya mobil kayak gini juga untuk dimodifikasi. thank you mas anak, udah mau dibahas mobilnya, kalau gitu nanti mobil yang lainnya boleh gue bahas boleh, boleh, yaudah oke Alexers, dadah thank you buat nonton terima kasih 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 terima kasih